Kita beralih ke informasi lain, tim pengacara tersangka Jessica Kumala Wongso mengaku telah menyiapkan sejumlah saksi ahli yang akan dihadirkan di sidang pra-peradilan besok. Yang menanggapi pernyataan tim kuasa hukum tersangka Jessica Wongso, Polda Metro Jaya mengaku juga siap melayani dan menghadapi pra-peradilan yang akan digelar. Dan berikut pernyataan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal. Sejak awal saya katakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ini sudah sangat yakin. Bahwa seluruh upaya paksa kepolisian dalam kasus ini sudah sesuai SOP. Dilakukan, diletapkan tersangka minimal dua alat bukti sudah sangat cukup bahkan lebih. Itu kan sudah diatur dalam puhab, terus juga dilakukan penahanan juga sudah sesuai SOP. Untuk tidak mempersulit penyidikan, tidak melarikan diri dan lain sebagainya sudah juga. Kita hadapi saja besok.